Saya, Dota Rehman, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Kemukiman Kota Merado mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman masyarakat Kota Merado yang beragama muslim. Terima kasih. Maaf Pak, Anda selaku warga masyarakat Kota Merado dan juga Akademisi terkait dengan berita yang beredar lukidato akan di PAW. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, selain sebagai amat sosial politik di daerah ini dan juga sebagai warga Kota Merado sekaligus sebagai warga yang bertumbuh silik di Garbil, Wenawania. Dengan adanya berita ini tentu saya sangat menyesalkan dan tentu ini mewakili warga Kota Merado. Nah, kenapa saya bilang mewakili warga Kota Merado? Saya melihat dari Medsos itu apresiasi masyarakat luar biasa terhadap saudara Luki Datawini. Dan sebagai pengamat, saya harus mengatakan bahwa anggota Dewan selama ini tidak ada figur seperti dia. Kerja-kerja politiknya sangat jelas, dia dekat dengan masyarakat. Dan itu terbukti, misalnya saya sebagai warga kelurahan di Kalakmaraka, merasakan bagaimana trotoar yang sekian puluh tahun tidak bisa dilalui, bahkan pernah mencelakakan orang, ketika dia turun tangan, itu sekalipun belum bagus, tapi trotoar yang depan rumah itu sudah bisa dilewati orang. Itu satu. Ini bukti bahwa yang saya rasakan langsung. Itu satu. Terus kedua, pohon-pohon yang sudah tua. Terus akar-akarnya sudah masuk ke halaman rumah, bahkan masuk ke parit-parit. Sudah menjalar ya? Iya, di depannya lah. Ini pohon-pohon. Ini dia sudah tebang. Kemudian, di depan kelurahan saya ada kelurahan komok luar. Kelurahan komok luar yang pernah kebakaran tahun 2010-an, kalau tidak salah itu. Itu sangat sulit masyarakat mendapatkan uang. Bantuan dari pemerintah kota. Itu ada sepuluh rumah, ratusan juta itu pemerintah kota keluarkan. Kemudian, lampu penerangan di kelurahan komok luar itu. Di depan kelurahan saya, membuat seperangan nyaran itu. Itu saya lihat lampu sudah terang semua. Kemudian, tanah pekuburan warga komok luar, itu sudah dicaplok orang. Bahkan sudah ada bangunan. Dia masuk untuk mengatasi masalah ini. Itu sudah bebas sekarang. Sudah bebas. Ini yang ada di depan mata saya. Belum lagi itu masyarakat-masyarakat di luar dapil dia. Di luar dapil Wenamania. Semua dapil dia masuki. Dan itulah saya sangat menyesalkan kenapa pengurus Partai Amanat Nasional membiarkan, bahkan memberi jalan untuk di-PAW-kan, Saudara Lukinda Tawini. Seharusnya dia ini, kalau mau jujur, dia ini Ketua Partai Amanat Nasional Kota Menadu. Kok mana justru semua di-PAW-kan? Ini kan miris sekali ini. Miris. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena seumur saya tinggal di Menadu, tidak ada akota DPR. Semacam dia. Betul-betul memihak kepada rakyat. Memihak kepada bukan konstituennya saja. Bukan konstituennya saja. Bahkan di luar. Bahkan di luar dapil dia. Minta dia serap aspirasi. Dan dia tidak lanjuti dengan baik. Jadi intinya Pak, intinya Bapak merasa kehilangan jika Lukinda Tawini diganti ya Pak? Oh iya, jelas sekali. Saya sangat merasa kehilangan. Dan bahkan saya mewakili suara-suara dari masyarakat lain. Dan saya ini kan juga terjun ke masyarakat. Ngobrol dengan masyarakat di berbagai tempat, di warung-warung komni, menanyakan bagaimana kinerja saudara Lukinda Tawini. Semua bilang bagus. Semua bilang bagus. Bahkan anggota Dewan saja memanggil dia itu Wali Kota, Pak Wali. Bahkan sesama anggota Dewan saja memanggil dia ini Pak Wali. Nah ini kan sangat memiriskan. Sangat memiriskan. Kapan lagi? Dan saya kira bukan hanya Partai Amalat Nasional saja yang bisa berbangga memperoleh seorang kader model Lukinda Tawini. Justru partai-partai lain menginginkan punya kader-kader partai seperti dia. Justru dengan adanya fenomena ini, meskipun ini baru sebatas keputusan dari mahkamah partai, ini justru bisa mencederai Partai Amanat Nasional itu sendiri. jadi saya menghimbau kepada teman-teman yang ada di Partai Amanat Nasional untuk berpikir ulang. untuk berpikir ulang, jangan sampai terjadi PAW ini. Meskipun saya tahu PAW ini tidak semudah membalikkan tangan. Tidak semudah itu, tidak segampang itu. Anda selaku pengamat politik, kalimat-kalimat Anda ini sangat berpengaruh di permukaan publik. Apakah Anda bisa bertanggung jawab dan bertanggung jawab dengan kalimat-kalimat Anda tadi? Ya, tentu saya mempertaruhkan anak nama baik saya selama ini. Apalagi beberapa tahun yang lalu itu saya pernah melabili saudara Duki Datau itu sebagai penjaga kota Mananu. Sebab mulai dari pada saat wani kota sebelumnya itu sudah banyak hal-hal yang dia kritisi dan bisa naik sampai di ranah hukum. Tapi sayangnya sampai saat ini tidak lanjuti. Saudara Duki Datau ini ya tenang-tenang saja sebab ini ibarat sebuah gelombang dan seorang politisi harus berhadapan dengan gelombang yang ada. Dan perlu kamu berselancar di gelombang ini. Dan ini merupakan kampanye besar buat kamu dalam menghadapi Bilek 2024. Ya, karena bagaimanapun semua ada mekanismenya. Kita kembali ke mekanisme yang ada. Saya kira itu. Terima kasih.